Upacara bendera di Gedung Agung, Istana Negara Jogja, tanggal 17 Agustus 2024. Suasana 17 Agustus, sekitar jam 10-an. Di depan Gedung Beni ada patung Bung Karno. Ya, Gedungnya Gedung Kolonial ya, termasuk Gedung Agung, peninggalan Belanda, tapi tetap dipakai. Tidak perlu dihina, tidak perlu dilecehkan. Ini di belakang kantor pos juga bangunan era kolonial dan tetap dipakai. Juga di sana Museum Fredebrook yang setelah sudah direnovasi dan tetap menjadi pusat sejarah di kelas satu pusat sejarah di Gedung Agung, Museum Fredebrook. Keluasanannya rame, jadi tidak perlu mengungkit-ungkit bau-bau kolonial, apalagi kalau di latar belakangi, di latar belakangi feudalisme, di latar belakangi kekuasaan yang cenderung otoriter. Ini bangunan lama, di kota-kota besar di Indonesia selalu ada kawasan kota lama. Di Jogja ada kota baru untuk bangunan lama. Di Jakarta ada kota tua. Di Semarang dan Surabaya namanya kota lama. Nah sekarang dengan adanya ekonomi kreatif, maka tempat-tempat itu jadi tempat untuk menghasilkan penghasilan bagi masyarakat setempat. Karena ada dari pusat kuliner, pusat kegiatan ekonomi kreatif di masing-masing kota. Jadi kalau masih ada pandangan tentang bau-bau kolonial, itu adalah pandangan yang kolonial. Belanda paling tinggi menyewakan tanah itu 75 tahun. Itu Belanda yang kolonialis. Nah kalau di IKN boleh menyewakan tanah hingga sampai 190 tahun, hampir 2 abad, itu super kolonialis. Super kolonial ya. Jadi kata sejarawan J.J. Rizal, kolonialisme itu lebih kepada mental, bukan fisik seperti bangunan. Bangunan seperti istana negara, istana merdeka itu memang bangunan kolonialis. Tetapi ketika para founding fathers itu menempatinya, itu adalah bagian dari penaklukan, bagian dari selebrasi kemerdekaan. Jadi tidak perlu dihancurkan. Ini ada rombongan pisatawan dari, entah dari Thailand atau dari, oh iya dari Thailand. Jadi kita bisa melihat Presiden Indonesia, Sukarno. Ya itu dari Thailand. Oke sampai di sini. Titik Nol Jogja pada tanggal 17 Agustus saat upacara kemerdekaan. Sampai di sini, tas bukan kantor berita. Sampai jumpa. Terima kasih.